Hai assalamualaikum semuanya Mik remes boncabe ini tuh sangat cocok banget buat teman-teman yang butuh referensi ide bisnis atau pengen nambah menu ya teman-teman ya resepnya simple cuman tiga bahan aja jadinya bener-bener enak banget yang punya ide bisnis cemilan wajib banget sih ngelirik kayak gini karena ini tuh enak Pol langsung aja di langkah pertama disini aku udah didihin air secukupnya kurang lebih satu liter setengah kalau udah bener-bener mendidih aku langsung aja masukin mie disini aku pakai mie tiga ayam ini ya teman-teman ya perbungkusnya ini tuh cuman 1600 bener-bener murah banget kalau teman-teman punya referensi mie yang lebih murah bisa dipakai ya tapi menurut aku ini sih udah lumayan murah banget ya karena disini tuh aku pakai tiga bungkus mie jadi airnya cocok pakai satu liter setengah tapi kalau kalian mau ngerebus yang lebih banyak lagi airnya disesuaikan aja ya teman-teman ya ini ngerebusnya nggak lama-lama cukup dua menit aja teman-teman biar dia tuh nggak terlalu lembek-lembek banget gitu loh jadi ngerebus minyak tuh emang harus bener-bener dikontrol nggak bisa ditinggal ini setelah dua menit kurang lebih hasilnya seperti ini kalau udah terurai oke kayak gini kita langsung aja angkat dan tiriskan kita langsung aja taruh di nampan gitu ya teman-teman ya biar dia tuh cepet dingin setelah minyak ditiriskan kita tunggu dingin dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya setelah dingin minyak tuh lengket-lengket gitu loh teman-teman jadi caranya biar dia nggak lengket satu sama lain kita langsung aja ambil secukupnya kita taruh di wadah lain ya teman-teman ya tuh kayak gini terus kita langsung aja tambahin tepung terigu tepung terigunya jangan terlalu banyak secukupnya aja pokoknya asal dia tuh kebalur aja ya teman-teman ya kalau udah dikasih tepung terigu ini langsung aja diurai-urai kayak gini aja kalau emang masih ada yang lengket boleh dipisahin jangan sampai ada yang lengket gitu loh kalau menurut teman-teman udah nggak ada yang lengket kita langsung aja siap goreng ya kalau mau ditambahin Royco atau garam boleh cuman di sini aku nggak pakai perasa apapun jadi perasanya nanti di akhir ya teman-teman ya ini aku suwir-suwir kayak gini biar dia tuh nggak nempel satu sama lain gitu loh pasti nanti ada aja yang komen gini teman-teman Kak kenapa nggak langsung digoreng aja kenapa ribet-ribet direbus dulu baru digoreng gini ya teman-teman ya kalau langsung digoreng minyak nanti tuh rawan cepet gosong gitu loh teman-teman dan hasilnya bakalan nempel-nempel gitu loh jadi biar hasilnya lebih cakep dan matengnya juga merata jadi aku pakai cara ini di sini aku udah panasih minyak ya teman-teman ya jadi mie yang udah kita balurin pakai tepung terigu tadi kita langsung aja siap goreng pokoknya dipasih lagi minyaknya udah bener-bener panas kalau menurut teman-teman minyaknya udah bener-bener panas kita langsung aja masukin minyak kayak gini ya kalian bisa lihat sendiri masukin minyak secukupnya aja teman-teman karena mie itu nanti dia tuh mekar sendiri kalian bisa lihat sendiri jadi masukin minyak tuh jangan banyak-banyak kita kasih space gitu loh minyak buat dia tuh bergerak biar hasilnya tuh nggak terlalu kriwil-kriwil banget ini kita goreng sampai si minyaknya anteng jadi pas diawal digoreng itu emang minyak tuh belum ngeset gitu loh teman-teman tapi tenang aja nanti dia bakalan kaku gitu dan kalau teman-teman pengen hasilnya bener-bener bulat jangan sering-sering diaduk dibiarin aja tapi menurut aku enggak terlalu penting sih itu ya soalnya nantikan minyak di ancurin jadi walaupun kau enggak kebentuk juga enggak masalah ya dan untuk apinya dijaga teman-teman bisa pakai api yang gede tapi ya gitu kita harus standby gitu loh jadi kita nggak bisa tinggal-tinggal kalau nanti di tinggal-tinggal takutnya sebentar aja warnanya tuh kayak agak gelap gitu loh kalau kita terlambat ngangkat teman-teman bisa lihat sendiri ini tuh minyak udah anteng itu tandanya minyak udah crispy kalau teman-teman pengen warnanya lebih gelap lagi boleh ya dibalik aja sampai warnanya sesuai sama yang kalian inginkan pokoknya ngegoreng kayak gini biar dia kriuk kita tuh ngegorengnya harus sampai minyaknya bener-bener kadar anteng kayak gitu tandanya kadar airnya tuh udah habis dijamin sih ini tuh bakalan lebih lama gitu loh teman-teman awetnya jadi dia nggak gampang tengi gitu apalagi kalau teman-teman jualan makanan untuk minyaknya jangan asal salah minyak itu bisa bikin makanannya juga nggak enak ya teman-teman ya jadi aku rekomendasiin banget kalau teman-teman jualan minyaknya pakai minyak yang kemasan jangan pakai minyak curah kita lakukan hal yang sama sampai semua minyak habis ya karena emang minyak agak banyak aku buatnya jadi ngegoreng juga agak lama teman-teman dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya hasilnya kurang lebih seperti ini ini boleh diutuhin kayak gini tapi disini aku bakalan hancur-hancurin aja kayak gini teman-teman ini sebenarnya tinggal ditekan gitu aja udah hancur sih cuman kayak sayang banget sih sebenarnya ngancurin ini tapi ya nggak masalah ya kalian bisa lihat sendiri hasilnya lebih cakepan dengan teknik seperti ini daripada langsung digoreng kalau langsung digoreng tadi matengnya tuh nggak bisa merata dan gampang gosong dan hasilnya juga nempel-nempel gitu loh teman-teman nggak bisa ambiar kayak gini dan menurut aku kalau diolah dulu seperti ini hasilnya tuh jadi lebih banyak ini udah hancur kalau udah hancur seperti ini aku untuk bumbunya cuman pakai bon cabai aja aku tuh bosan sama pedas daun jeruk teman-teman jadi setiap beli apapun pasti bumbunya pedas daun jeruk jadi disini aku bakalan sedikit ngeleweng dari pedas daun jeruk jadi aku cuman pakai bon cabai aja disini untuk bon cabainya untuk tiga bungkus mie tadi aku pakai satu bungkus bon cabai yang refill dan biar bon cabainya tuh nempel ke minyak jangan lupa kita ambil minyak panas bekas kita goreng minyak tadi tuh secukupnya jadi kita ambil aja kurang lebih satu centong gitu kita siramin ke minyak terus kita aduk-aduk kayak gini kalau menurut teman-teman bon cabainya belum nempel ditambahin aja minyak lagi sampai si bon cabainya nempel pokoknya untuk tiga bungkus tadi aku pakai satu bungkus bon cabai yang refill itu kalau nggak salah harganya cuma 5600an gitu lah teman-teman daripada kita beli yang sasetan ataupun yang botol itu harganya lumayan banget jadi aku rekomendasiin pakai yang refill aja biar lebih murah untuk bungkusannya aku pakai standing poch ukuran 10x17 ya ini kita isi aja ada standing pochnya sampai penuh sorry banget disini untuk minyak ini enggak aku timbang ya teman-teman ya pokoknya asal dia penuh aja ya berarti udah pas gitu loh untuk satu resep ini jadinya sekitaran 10 bungkus teman-teman ini bisa dijual harga 5000 kenapa karena emang kelihatannya kecil tapi dia tuh padet gitu loh kalau teman-teman penasaran kalian bisa langsung aja dicoba di rumah ya teman-teman ya ini tuh rasanya bener-bener enak banget sih kalau teman-teman udah bosen sama pedas daun jeruk ini salah satu opsi yang perlu kalian cobain aku tuh pertama kali nyobain ini tuh kayak buat nge-refresh lidah aku yang setiap makanan tuh kena pedas daun jeruk gitu loh bahkan kemarin aku pernah beli cireng bukan cireng cilor itu tuh rasanya pedas daun jeruk karena emang semenjamur itu pedas daun jeruk sampai-sampai aku bosen teman-teman ini tahu berapa lama langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim yang punya bisnis cemilan pedas ini wajib banget sih dimasukin jadikan salah satu menu kalian bener-bener rasanya enak pol ya teman-teman ya thank you thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis